Muka aku pas aku konten Ini tuh agak susah banget Dikulen di kulit wajah Halo guys Kembali lagi bersama aku Ayu Molek Oke kali ini aku bakalan Review sunscreen yang lagi viral Di tiktok Yaitu Wardah SPF 30PA++ Tapi sebelum aku mulai Kalian jangan lupa dulu tekan tombol Subscribe, like, komen Yang Ayu Molek dan Jangan lupa tekan notifikasi yang di bawah Biar kalian tau apa aja Yang Ayu Molek buat Untuk kalian semua Oke langsung aja aku review Sunscreen Wardahnya Nih Aku udah beli sunscreen Wardahnya Udah aku langsung buka Dari kemasannya Ini itu harganya Aku beli di kosmetik terdekat Di rumah aku Aku belinya harganya Tiga puluh lapan ribu Ya kalau misalnya beli langsung di Di online mungkin harganya Tujuh belas ribuan Tapi aku belinya langsung di tempat kosmetik terdekat Dekat rumahku Oke aku bahas dulu Tentang igres Ini tuh bener-bener free dari alkohol Terus ini tuh vitaminnya vitamin E Dan profit B5 Juga bisa melindungi kulit wajah Dari sinar UVA, UVB dan blue light Blue lightnya itu terdapat dari Handphone, laptop, lighting gitu guys Jadi bisa melindungi dari blue light Wardah SPF 30 PA++nya ini Dijamin lumayan untuk melindungi kulit wajah kamu Dari sinar UVA dan UVB Dan bisa menyamarkan sinar-sinar yang A Yang gak baik untuk kulit kamu Bener-bener bagus banget Sunscreen Wardah SPF 30++ Cara pemakaiannya tuh gampang banget Cukup 2 atau 3 kali sehari Kayak pagi, siang, sore Misalnya kalian pengen keluar rumah Kalian cocok pake Sunscreen ini Tapi kalo yang gak cocok Jangan dipake ya Jangan dilanjutin Kalo misalnya udah kebeli Kalo misalnya gak cocok Ya kalian kasih ke temen Atau ke kakak Atau ke keluarga lain gitu Jadi packagingnya ini bagus banget Ini packagingnya Ini bentuknya tuh Bagus banget Packagingnya bagus Terus kita lihat tekstur yang di dalamnya Dia itu bener-bener gak lengket Uh kebanyakan Gak lengket terus ringan Lebih fresh, kenyal, gak greasy Dan gak ada white case-nya Nih bener-bener kenyal banget Tunggu Tuh Ini tuh agak susah juga Diblend di muka ya guys ya Aku udah pake Terus aku cocok banget Oke guys Langsung aja aku coba Kulit wajah aku Sebelum pake Wardah ini Harus Salah sebenernya Wardah ini Harus bener-bener Kulit wajah harus dipisi dulu Aku cuma pake Lipstick Terus Biar gak terlalu pesan banget Muka aku Pas aku Konten Ini tuh agak susah banget Diblend di kulit wajah Aku anjurin buat kalian Pakainya itu di pagi hari Dan di siang hari Kalau kalian pengen keluar rumah Tuh harus pake ini Agak bener-bener susah Diblend di kulit wajah Gitu guys Aku udah pake Bener-bener bagus banget Yang cocok Tapi yang kalau gak cocok ya Jangan dipake Pake yang sunscreen Yang bener-bener cocok Buat kalian semua Oke guys Ini udah aku pake Sunscreen Wardahnya Bener-bener Kayak susah banget Diblend Ini tuh berminyak banget Wajah aku nih Kalian bisa liat Seperti kayak glowing banget Gitu kan Sebenernya wajah aku nih Gak berminyak banget Terus aku pake Sunscreen Wardahnya Ini langsung kayak berminyak Banget gitu guys Oke guys Sampai sini dulu Aku nge-review Sunscreen Wardahnya Dan kalian Kalau pengen aku Nge-review apa Kalian tinggal Comment di bawah Dan kalian jangan lupa Tekan tombol subscribe Like comment Salah Ayu Molek Dan jangan lupa juga Tekan notifikasi Yang di bawah Biar aku Tambah semangat lagi Bikin konten-konten Yang bermanfaat Buat kalian Dan bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax